Intro Halo sahabat, assalamualaikum, semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkat dan berlimparwa untuk sahabat semua Sebelum kita lanjut ke alur cerita filmnya, kita sapa-sapa dulu nih para penonton setia LK21 Revive Yaitu terima kasih nih buat Cahaya Ilahi, Cosplay Animasi, Rusdimirwan dari Pekanbaru, Joker86 dari Banjarmasin, Bucin Gaming dari Malaysia Josh Rosario dari Timur Liste, Aris Nopang Lima Oficial dari Riau, Yusreng Channel dari Sawah Kidul, Zion Aye dari Banjarmasin, Anjarinsyah dari Batang Dan buat teman-teman semua yang belum imin sapa nanti di next video ya Oke kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Kadu Fetty 2024 Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi lagi ini dia alur ceritanya Di kota Hyderabad terlihat seorang wanita berparah cantik dan baik hati bernama Inaya Yang merupakan putri sulung Raja Manicam yang berkehidupan sangat sederhana Di samping itu Inaya telah membuat sebuah kelompok kecil bernama Ayamitu Yang mana Inaya ingin memberikan makan kepada orang-orang miskin ataupun gelandangan Inaya kemudian meminta kepada orang-orang untuk meletakkan makanan sisa Ataupun sebuah wadah yang tidak terpakai ke dalam tempat yang sudah Inaya sediakan Karena di luaran sana banyak orang yang lebih membutuhkan barang-barang tersebut Dan akhirnya orang-orang setuju dan ikut serta membantu Inaya yang memiliki niat yang sangat mulia itu Sementara itu seorang pria yang berasal dari kasta yang berbeda bernama Akilan Mendatang nih kerumunan lalu meminta kepada Inaya untuk bekerja sama Di mana Akilan akan memberikan semua yang dibutuhkan oleh Inaya untuk memberi makan orang-orang miskin Inaya merasa sangat senang sekali karena ada yang membantunya dengan sangat tulus dalam kondisi itu Kesokan harinya terlihat Inaya beserta teman-temannya menjalani pekerjaannya dengan sangat baik Dengan terciptanya ide cemerlang yang dimiliki oleh Inaya beserta teman-temannya Dapat kemudian menghilangkan rasa lapar orang-orang miskin dan juga gelandangan Sementara itu kehadiran Akilan sangat membantu sekali Di mana Akilan selalu saja membawa barang-barang dalam jumlah banyak dan terlalu berlebihan Inaya merasa tidak enak dengan Akilan yang rela melakukannya seperti itu dan sebaik itu Setelah Inaya telusuri lebih dalam mengenai Akilan yang sangat baik tersebut Ternyata Akilan memang memiliki sebuah niatan lain dibalik kebaikannya tersebut Di mana Akilan memiliki perasaan terhadap Inaya yang memiliki sifat serta hati yang mulia Sontak Inaya tidak menyangka kalau Akilan akan melakukannya seperti itu hanya untuk menarik hatinya Inaya Yang akhirnya Akilan dan Inaya menjalin sebuah hubungan percintaan karena sudah saling mengerti Beberapa hari kemudian Akilan membawa Inaya ke rumah atas perintah sang ayah Di saat itu mereka berdua kaget karena orang tua Inaya juga berada di sana Namun mereka semua memandangi Akilan dan Inaya dengan tatapan yang tidak enak atau tidak suka Seketika keluarganya mereka kemudian mengejutkan bahwasannya mereka telah mengetahui hubungannya Akilan dan Inaya Serta pada saat itu mereka merestui hubungan Akilan dan Inaya Yang di saat itu pun Akilan dan Inaya langsung menggelar tunangan di depan semua keluarganya Di samping itu ayah Akilan tidak memandang kasta ataupun apapun itu untuk menikahkan sang putra tercinta Yang mana ayahnya Akilan hanya mengikuti kemauan untuk menemukan pasangan yang cocok untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis Yang akhirnya hubungan mereka berdua pun didukung oleh keluarga sampai ke hari pernikahan Satu tahun lalu ketika keluarga Akilan dan Inaya masih tinggal di sebuah perdesaan terpencil dan menjadi orang yang miskin Dimana keluarga mereka harus menghadapi ekonomi yang pas-pasan Dan ditambah sebuah masalah yang terjadi di desa tersebut yang telah meresahkan banyak problem Di samping itu Akilan dan Inaya sudah menjalin hubungan percintaan Walaupun banyak sekali masalah yang selalu datang ke keluarga mereka Di samping itu di desa tersebut terdapat seorang pria galak dan juga gagah perkasa bernama Nadu Nantu Nadu Nantu adalah orang yang ditakuti oleh penduduk desa bahkan para polisi Di mana Nadu Nantu adalah anak dari seorang pancayat desa yang sangat adil Di samping itu Nadu Nantu memiliki pengikut yang tidak mengharapkan uang Melainkan sebuah penegaan sebuah hak dan juga kemanusiaan Nadu Nantu selalu membantu orang-orang yang tertindas Ataupun memiliki sebuah masalah dalam hidupnya Nadu Nantu tidak segan-segan membunuh orang yang mencoba menindas Ataupun melukai pengikutnya dan juga para penduduk desa yang tidak bersalah Di saat itu Nadu Nantu pergi menjemput seorang gadis malang bernama Mani Mega Yang dulunya adalah seorang mahasiswi yang sangat cerdas dan dipandang tinggi oleh teman-temannya Namun seketika Mani Mega memutuskan untuk berhenti kuliah Melainkan ingin kawin lari dengan seorang pria yang kaya Yang kini Mani Mega beserta suami menjalani kehidupan yang mengenaskan dan juga miskin Di samping itu Mani Mega selalu disiksa oleh suaminya sendiri Nadu Nantu melakukan itu atas perintah sang ayah dan tidak ingin melihat Mani Mega menderita Setelah itu Nantu Nantu mengajak Mani Mega pergi dari rumahnya Dan meninggalkan suaminya yang pengangguran Namun di sisi lain sang suami dan teman-temannya tidak senang Dan mencoba menghalangi Mani Mega untuk pergi Nantu Nantu akhirnya turun tangan untuk menghabisi mereka semua Yang akhirnya orang-orang itu pun terkapar tidak bisa melakukan perlawanan secara sedikitpun Dan setelah itu Nantu Mantu dengan senang hati membawa pulang Mani Mega Sesampainya Nantu Mantu di rumah Nantu Mantu disambut oleh sang istri dengan sangat mengerikan Yang tiba-tiba menodongkan sebuah parang ke lehernya Nantu Mantu Istrinya Nantu Mantu selalu saja membuat Nantu geleng-geleng kepala karena ulahnya Namun sang istri sangat sayang sekali terhadap Nantu Mantu yang mencintainya tanpa memandang apapun Di samping itu Nantu Mantu sangat baik hati dan bersosialisasi terhadap rakyatnya Nantu Mantu terkenal menjadi anak pancayat desa yang memiliki hati seperti seorang malaikat Di mana Nantu Mantu berperilaku adil terhadap siapapun dan tidak pernah mengistimewakan siapapun Selain itu juga Nantu Mantu sangat disenangi oleh anak-anak kecil karena Nantu Mantu selalu perhatian kepada mereka Di samping itu Nantu Mantu telah menikahkan Mani Mega dengan keponakannya Di mana Nantu Mantu menginginkan Mani Mega hidup bahagia seperti penduduk yang lainnya Kesokan harinya para penduduk berkumpul bersama anak buah pancayat desa Di mana mereka sedang menerima aduan-aduan dari para penduduk yang merasa anak perempuan mereka telah dilecehkan Dikarenakan akhir-akhir ini banyak sekali para gadis yang telah dilecehkan oleh para pria mata keranjang Pancayat tidak suka para penduduk desanya telah menderita hal tersebut yang kemudian membuat ketidaktenangan hatinya Sementara itu Inaya yang ingin mencoba hidup miskin di desa tersebut telah mengalami sebuah masalah Dikarenakan di waktu itu mereka semua telah salah paham dengan kedekatan Inaya dan Akilan Yang mana para penduduk telah mengira Inaya dan Akilan telah melakukan sebuah pelecehan Selain itu keluarga Inaya sangat malu sekali karena Inaya sudah dicap jelek oleh para penduduk dan pancayat desa Sehingga di sisi lain Nandumatu sedang melakukan sebuah aksi pemberantasan pelecehan Di mana Nandumatu menindak adil seorang gadis di bawah umur yang pernah dilecehkan oleh pria mata keranjang Nandumatu telah memerintahkan gadis itu untuk berperilaku keras di mana gadis itu menebas tangan pria itu menggunakan parangnya Nandumatu Di samping itu Nandumatu memberitahu gadis tersebut untuk menjadi seorang wanita yang berani dan juga gagah dan tak takut dengan apapun Yang akhirnya Nandumatu perlahan-lahan memberantas pelecehan para gadis yang telah terjadi di desanya Beberapa hari kemudian Raja Nikam diajak kumpul bersama anak buah pancayat desa untuk membicarakan permasalahan Inaya Penduduk desa merasa kehormatan desa mereka telah diinjak-injak oleh Inaya yang melakukan hubungan yang terlarang Yang mana mereka meminta kepada Raja Nikam untuk membunuh putrinya agar tidak mengundang sebuah masalah yang besar Namun di saat itu Raja Nikam menguatkan dirinya untuk meminta kepada anak buah pancayat desa agar mengatasi sebuah masalah tersebut Karena Raja Nikam sudah pasrah dan merelakan putrinya dibunuh karena Raja Nikam merasa keluarganya sudah dipermalukan Namun Raja Nikam sebenarnya merasa tidak tega untuk melakukan hal tersebut dan ia hanya terpaksa saja Di pagi harinya terlihat Nandumantu dan ayahnya dan para pengikut yang kemudian membawa parang dan juga yang lainnya Telah beramai-ramai mendatangi para polisi di tempat biasa mereka melakukan sebuah kampanye Yang di saat itu ayahnya Nandumantu telah dihianati oleh seseorang yang ingin memenjarakannya Dimana Nandumantu telah membunuh beberapa orang yang menurut penghianat tidak bersalah Padahal Nandumantu perlahan demi perlahan memberantas pelecehan seksual yang telah terjadi di desanya Namun kini para polisi itu telah salah paham dan mempercayai orang yang salah Dengan keyakinan yang kuat dan keberanian Nandumantu beserta sang ayah tidak takut sama sekali dengan ancaman apapun Seketika ayahnya Nandumantu langsung membangkitkan semangat para penduduk untuk membantu dirinya Nandumantu juga telah menghiraukan perkataan para polisi itu yang sama sekali tidak membuat Nandumantu takut sedikitpun Yang akhirnya secara bersama-sama Nandumantu, ayahnya dan para penduduk melawan penghianat yang ingin menghancurkan desa mereka Namun di saat itu usaha mereka hanyalah sebuah sia-sia karena Nandumantu telah ditangkap oleh para polisi Melalui jalur hukum dan Nandumantu tidak bisa apa-apa Sesampainya Raja Nikam di rumah, Raja Nikam langsung membuatkan ayam kari yang merupakan makanan kesukaan putrinya yaitu Inaya Namun di saat itu Raja Nikam telah mencampurkan sebuah obat testisida ke dalam makanan tersebut Dimana Raja Nikam tidak mempunyai pilihan lain karena Raja Nikam tidak ingin melihat sang putrinya dibunuh oleh orang lain Dan itu semua adalah permintaan Inaya yang sudah merasa bersalah dan telah mempermalukan keluarganya Inaya melakukan itu semua karena sudah malu dan demi mengembalikan nama baik keluarganya lagi Inaya kemudian memakan sangat lahap makanan tersebut dan sudah pasrah dengan apa yang terjadi Yang akhirnya Inaya tewas di malam itu juga dengan sangat mengenaskan Di malam itu Raja Nikam merasa bersalah karena telah membunuh putri kesayangannya Seketika Raja Nikam teringat kisah putrinya yang sangat bahagia sebelum berpacaran dengan Akilan Di waktu itu Inaya adalah anak yang sangat baik dan juga penurut Inaya tidak pernah melanjutkan sekolahnya lagi karena tidak memiliki biaya dan memilih belajar menjadi seorang penjahit Dimana Inaya adalah seorang yang tidak pernah putus asa walaupun masalahnya terus-terusan datang Inaya tetap berjuang untuk mewujudkan impiannya untuk membanggakan kedua orang tua tercintanya Di saat itu Inaya baru saja mendapatkan sebuah masalah Dimana Inaya bermasalah dengan ibunya Akilan dan belum mengetahui dan bertemu Akilan sama sekali Inaya panik karena ibunya Akilan terus-terusan memarahinya karena Inaya belum memulangkan wadahnya Dengan hati yang tulus Akilan melindungi Inaya dari amukan sang ibu dan mengatakan bahwa Akilan telah menghilangkan wadahnya Namun Inaya merasa tidak enak dan berhutang budi dengan Akilan Yang mana yang telah membantu dirinya Di setiap harinya Akilan selalu menemui Inaya dimanapun ia berada Akilan ingin menyatakan perasaan yang setulus hati telah mencintai Inaya Namun Inaya belum bisa menerima perasaan cintanya Akilan karena ia baru saja kenal dan bertemu dengan Akilan Dengan terpaksa Akilan kemudian membeset tangannya menggunakan sebuah pisau di hadapannya Dimana itu disaksikan oleh Inaya untuk bukti nyata bahwa Akilan memang benar-benar mencintai Inaya Seketika Inaya lari dari kenyataan dan menghiraukan Akilan yang bertingkah dengan sangat aneh Karena Inaya belum siap menerima cintanya Akilan Beberapa hari kemudian Inaya menemui Akilan yang hendak bunuh diri karena cintanya belum juga diterima oleh Inaya Inaya kemudian menghampiri Akilan lalu menamparnya karena Akilan sudah sangat gila mencintai dirinya Dan setelah itu Inaya pergi dari hadapan Akilan dengan senyum yang sangat lebar dan sangat manis Yang mana telah menandakan bahwa Inaya telah menerima cinta matinya Akilan yang setulus hati Di malam itu keluarga Inaya lalu menyalahkan Raja Nikam yang tega membunuh putrinya Namun tiba-tiba saja Inaya terbangun dan ternyata Inaya tidak tewas Yang mana di waktu Raja Nikam tidak mencampurkan obat testisida ke dalam makanan Inaya Karena Raja Nikam tidak tega melihat putrinya tewas di tangan ayahnya sendiri Yang telah membesarkan putrinya dengan penuh kasih sayang Di saat itu pun Raja Nikam dan istrinya berlari ke arah luar karena Jayakodi berteriak minta tolong Yang ternyata Jayakodi telah terkapar dengan mulutnya yang mengeluarkan busa Di mana Jayakodi rela mencampurkan testisida ke dalam makanan yang ia makan Jayakodi terpaksa melakukan hal tersebut karena yang akan membayar semua kesalahan kakaknya yaitu Inaya Raja Nikam kemudian menjelaskan kepada Jayakodi bahwa ayahnya tidak melakukan hal tersebut Karena ia sangat menyayangi kedua putri tercintanya yang sangat baik hati Namun semua penjelasan itu tidak dapat mengembalikan Jayakodi menjadi lebih baik Yang akhirnya Jayakodi tewas di pangkuan sang ayah dan tepat di hadapan ibunya Di malam itu Raja Nikam langsung mengemas-gemas barang-barangnya Inaya Raja Nikam kemudian membawa pergi Inaya dari desa tersebut sebelum fajar terbit Karena anak buah pancayat desa akan datang ke rumah untuk melihat Inaya yang sudah tewas Raja Nikam ingin putrinya hidup dengan tenang walaupun di atas penderitaan keluarganya Terlihat Raja Nikam, Inaya dan saudara laki-lakinya yaitu putra berjalan sangat jauh untuk pergi ke perbatasan Di mana Inaya akan selamat dari kejaran para anak buah pancayat desa Di saat itu kebetulan Akilan lewat di tempat tersebut dan tidak menyangka kalau Inaya masih hidup Raja Nikam kemudian menyerahkan Inaya kepada Akilan agar bisa membawanya untuk pergi Karena Akilan adalah harapan satu-satunya yang dapat menyelamatkan Inaya Di samping itu juga Raja Nikam mengatakan bahwa ia telah merestui hubungan mereka Raja Nikam juga ingin melihat Akilan dan Inaya hidup dengan sangat bahagia Dan setelah itu Akilan membawa Inaya pergi keluar dari desa tersebut Di pagi harinya terlihat Akilan dan Inaya berada di desa tersebut lagi bersama penduduk yang lain Yang terluka di mana Akilan tidak membawa Inaya pergi dari desa tersebut Tak lama kemudian seorang pria yang merupakan politisi mendatangi desa tersebut Di mana pria itu pernah menghianati pencaya desa yaitu ayahnya Nandamutu dan telah memenjarakan Nandamutu Pria itu kemudian menghampiri Akilan untuk menepati janjinya Di mana pria itu memberikan bayaran kepada Akilan karena telah membawa Inaya kehadapannya Yang ternyata Akilan tidak mencintai Inaya melainkan karena uang Sontak ayahnya tidak menyangka putranya telah melakukan hal tersebut demi uang Namun seketika Akilan berubah pikiran karena ia sudah terlanjur mencintai Inaya Ayahnya Akilan seketika bahagia karena putranya tidak sejahat itu Yang kemudian memerintahkan Akilan untuk membawa Inaya keluar dari desa yang mana adalah keinginan sang ayah Dan setelah itu Akilan membawa Inaya pergi ke kota Beberapa bulan kemudian Akilan dan Inaya sudah berada di kota dan sudah melangsungkan sebuah pernikahan Di mana Inaya telah mengandung dan sebentar lagi ingin melahirkan Di kota Akilan dan Inaya hidup dengan tenang, aman dan juga damai Di mana tidak ada lagi gangguan lagi Akilan dan Inaya merasa tidak ingin kembali ke desa dan berkeinginan membawa keluarganya ke kota saja Namun mereka belum menemukan waktu yang pas untuk melakukan hal tersebut Di sisi lain Nandamutu telah terbebas dari masa hukumannya ketika di dalam penjara Kini Nandamutu ingin membalaskan dendam terhadap seorang pria yang telah mengkhianati ayahnya dan telah memenjarakan Nandamutu Yang mana pria itu telah mengambil alih desanya dan menggantikan kedudukan ayahnya sebagai pancayat desa Dan kini pria itu harus membayar semuanya dengan apa yang telah ia lakukan terhadap keluargan Nandamutu Di samping itu ayahnya Inaya yaitu Raja Nikam memohon kepada Nandamutu agar bisa menolongnya Raja Nikam sangat sedih sekali karena putri dan menantunya yaitu Inaya dan Akilan telah tewas dibunuh oleh teman-temannya Akilan Di waktu itu mereka datang atas perintah pencayat desa yang baru yaitu pria yang telah mengambil alih kuasa ayahnya Akilan Sontak amaran Nandamutu meluap-luap karena pria itu telah membuat banyak sekali sebuah kekacauan Dimana ia telah menjatuhkan harga diri Nandamutu dan juga ayahnya Dan kini pria itu telah mencoba membunuh salah satu penduduknya yang tidak bersalah sama sekali Dan setelah itu Nandamutu langsung bergegas pergi ke tempat dimana pria itu bersinggah Sesampainya Nandamutu di lokasi terdapat pria pengkhianat itu Terlihat mereka sedang berpesta pora menyembut kemenangan mereka Sementara itu anak buahnya telah menganiaya beberapa penduduk desa yang tidak bersalah Karena mereka tidak menuruti kemauan pria pengkhianat itu Dan tanpa basa-basi lagi Nandamutu langsung melakukan penyerangan secara dengan sangat brutal Terlihat Nandamutu melampiaskan semua amarah dan dendamnya kepada anak buahnya itu Tak lama kemudian Nandamutu akhirnya dapat membunuh habis anak buah pria itu dan Setelah itu Nandamutu mengejar pria pengkhianat itu yang mencoba untuk kabur Di saat itu pria tersebut berhenti di sebuah kuil sesembahan dengan napas yang ngap-ngapan Pria itu kemudian bersembunyi di balik patung-patung agar Nandamutu tidak bisa menemukan dirinya Namun tiba-tiba saja Nandamutu muncul di hadapan pria tersebut Lalu menghajarnya dengan habis-habisan Di mana pria itulah yang kemudian menjadi penyebab harga diri Nandamutu dan juga ayahnya turun Dan ditambah dengan perilaku yang tidak baik dan melampaui batas terhadap rakyatnya Nandamutu kemudian menghajar pria tersebut dengan membabi buta Dan tanpa ampun apapun Nandamutu langsung menebas pria itu hingga tewas Yang mana semua dendamnya Nandamutu akhirnya terbalaskan Setelah itu Nandamutu pergi ke kantor polisi dengan baju yang terdapat bercakan darah Nandamutu kemudian memberikan parangnya lalu memasukkan dirinya ke dalam sel tahanan Yang mana ia siap untuk menyerahkan diri ke polisi karena ia telah membunuh seseorang Dan film pun selesai Baik sahabat itulah alur cerita film yang berjudul Kadu Fetty 2024 Bagaimana keseruannya? Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini Sehat selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!